Kita berlari ke informasi lainnya pemisah aksi kawanan perampok menjebol sebuah toko perlengkapan komputer di Kabupaten Cianjur dan aksi tersebut pun terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam aksinya, para perampok berhasil menggasak 19 unit laptop serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat kawanan perampok yang diduga berjumlah 4 orang datang menggunakan kendaraan roda 4. Sambil melihat kondisi sekitar, 2 orang pelaku terlihat mengawasi serta 2 orang lainnya mencoba membobol gembok pagar. Setelah berhasil menjebol gembok pagar menggunakan gunting besi, pelaku kemudian mencoba masuk untuk kembali membuka pintu toko. Mengetahui ada beberapa kamera pengawas, para pelaku pun langsung mematikan jaringan listrik sehingga kamera pengawas mati dan para pelaku leluasa beraksi. Tak hanya menjebol pagar, para pelaku juga membobol kunci rolling door. 19 unit laptop keluaran terbaru dan uang di dalam laci toko sebesar 3 juta 800 ribu rupiah pun berhasil digasak kawanan perampok tersebut. Gini kasus perampokan dalam penanganan Satuan Reskrim Polres Cianjur. Pemilik toko berharap pelaku dapat segera tertangkap mengingat bukan kali pertama pemilik toko mengalami hal serupa.